hai 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 guys selamat petang hari ini jen mau petik lagi nih cili padi senak di sini banyak yang masak sudah ada sudah yang jatuh-jatuh guys tuh nah turun sampai buruk sudah tuh nah jadi ini hari jen mau petik ini cili padi mau kasih taruh di konten guys nanti jen akan tunjukkan kamu perubahan itu cili padi yang jen ambil tempoh hari jen simpan di di freezer apakah jadian dia beberapa minggu minggu ke bulan sudah tuh guys kalau ada yang antara kamu yang ada follow jen punya video sebelum nih ada jen kasih buat video cara menyimpan cili padi yang boleh tahan sampai bertahun pun dia tahan so jen akan kasih tunjukkan mula nanti seperti biasa guys cara petik cili padi biasa saja kita kasih kita kan dia begini sini di ujung dan supaya dia tidak putus ataupun patah dia punya tuh batang dah inilah kita ambil yang masak-masak kalau untuk ini padi apa lada padi yang jenis pondon punya nih guys dia memang banyak banyak buah dia banyak-banyak berbuah banyak buah dia buah dia pun besar-besar ditahan juga padas dia nih guys ya ini nah bunga yang menjolar nih timun guys timun tinggal di sini guys ada lada yang dimakan burung nah ini burung yang makan nih kalau kami panggil tuh burung momperok tuh disini yang makan buah tingguna tuh hari kan guys nampak dia talon teladakan heran saya tidak rasa padas so kan satu biji dia makan terus dia teladakan heran saya ini sudah hasil jen ada lagi yang disana jen belum ambil disini pun ada sedikit lagi yang sudah merah disini pun ada guys tapi ini jenis lada yang rendah ada padi juga nih tinggal di sini tinggal di sini tinggal di sini tinggal di sini disini lem banyak kena makan burung tinggal satu ini pun ada yang separuh disini suka itu burung dimakan-makan ada sudah yang jatuh disana tengok banyak juga yang masuk disini guys seterusnya jen mau ambil ini lada kulai lada kulai ini yang masih hijau itu nah sudah dia mau manjat guys di atas sudah dan jen mau ambil yang masak ini yang masak yang masuk ini oke aduh yang ini guys merah yang hijau ini pen merah pen hijau inilah guys so yang didalam ini ada pula disini nih guys kalau tengok ada yang masak wow cem sedap jadi kalau kasih masak campur sayur kan guys aduh terlilit oke ini 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 ada lagi yang disini ini yang belum berapa masak masih ada hijau-hijau dia lagi oke guys inilah hasil jen petang ini dapat lada padi pun dan lada padi yang kecil-kecil itu dan juga lada kulai lada besar kalau orang bilang ini lah guys hasil dia jen mau simpan dia di peti sejuk di freezer guys ini lada yang jen simpan di freezer sudah tempoh hari kalau kamu dengar yang lada tadilah jen ambil jom kita cek dia di dalam macam mana kalau ini lah inilah keadaan dia beberapa lama sudah kita bandingkan bandingkan warna dia guys sama guys sama cuma ini fresh lah ini fresh ini yang sudah beku nah inilah perbezaan dia guys so kalau kamu mau tahan lama kamu punya lada bertahun-tahun bolehlah simpan disini simpan macam cara jen tunjuk ini lah tutorial yang jen sudah tunjuk yang ini jen tidak simpan dalam beku sebab ini mau masakan yang ini saja lah lada padi lada padi nah inilah beza dia perbezaan dia nah ini yang sudah beku ini yang fresh yang baru jen ambil tadi so sampai disini sudah video jen hari ini semoga video ini bermanfaat jen tidak mau kasih panjang-panjang kasih lama-lama biar keluar dari freezer nanti rosak guys so ini jen tutup jen kasih simpan balik di freezer yang ini pun jen akan simpan di freezer juga nah dia punya sikit lah nanti kalau ada masak lagi lada jen tambah-tambah-tambah sampai penuh so oklah guys kita jumpa lagi di next video bye guys